PUTRA BASUKI CHAHAJA PURNAMA ALIAS AHOK Nikola Sehan Purnama melakukan hal tak biasa saat rumahnya terendam banjir rob. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Nikola menggugah sebuah foto dirinya tengah memancing di depan teras rumahnya. Nikola bergaya bak pemancing Dia mengenakan topi baket, berkaus oblong yang dibalut ke meja bermotif serta bercelana pendek. Keterangan unggahan yang ia sertakan juga tak kalah santai. Pada tahun 2020, kalian tak perlu mendatangi lautan. Lautan yang mendatangi kalian, tulis Nikola Sehan Purnama seperti dikutip kompas.com. Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2020. Ahok membenarkan bahwa putranya memancing di depan rumahnya di kawasan fluid Jakarta Utara, yang terendam banjir rob. Ia depan rumah dia di foto, ucap Ahok kepada kompas.com. Minggu. Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Muhammad Insaf, terdapat tiga kelurahan yang terendam banjir rob atau luapan air pasang. Pertama, tercatat tiga RW di kelurahan fluid terendam banjir setinggi 20-110 cm akibat rob dan tanggul jebol. Lalu, kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat ada dua RW yang terendam banjir setinggi 5-15 cm akibat rob. Kemudian, ada empat RW di Pulau Kelapak Kepulauan Seribu terendam setinggi 10-30 cm akibat rob. Meskipun demikian, kata Insaf, tak ada warga yang mengungsi akibat banjir rob tersebut. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda?